Sesuatu kalau sudah berpindah, berubah, ya, maka berubah pula hukumnya. Assalamualaikum, maaf mau bertanya Ustaz, apa hukum anak yang sudah dewasa, usia sudah 20 tahun lebih, yang kuliah agama atau mondok dengan biaya dari orang tua yang hasil pekerjaannya haram atau tidak sepenuhnya halal? Apakah anak tersebut lebih baik bekerja saja, mencari harta yang halal, mengingat usia sudah dewasa, sudah 20 tahun lebih? Syukran jazakumullahu karun. Silahkan, silahkan. Allah Al-Mustahan, ya, pertama tentunya, ya, kewajiban bagi orang tua, ya, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan harta yang halal. Jangan sampai kita menafkahi anak-anak kita dengan harta yang haram. Kullulah minna bataminal haram fannaru awlabihi. Karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu neraka lebih utama bagi dia. Ini dosa orang tua, ini ya. Dosa orang tua kalau dia menafkahi istri dan anak-anaknya dengan harta yang haram. Ya, maka wahai para orang tua, wahai para ayah, bekerjalah dengan pekerjaan yang halal. Agar hidup kita barokah, tenang. Ya, istri anda, anak-anak anda juga tenang. Ya, karena harta yang halal itu akan membawa kepada ketenangan dan keberkahan. Kebahagiaan, kesejahteraan. Sebaliknya, ya, menafkahi dengan harta yang haram, ini akan membawa kepada kesumpukan. Ya, membawa kegudahan. Ketidakberkahan. Gitu. Baik, bagaimana kalau seorang anak dinafkahi oleh orang tuanya, ya, yang hartanya haram atau bercampur antara halal dengan haram. Hukumnya boleh, ya. Kalau seorang anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, misalkan walaupun orang tua pekerjaannya pekerjaan yang haram, misalkan boleh bagi orang anak, ya, untuk tetap menerima nafkah tersebut. Kenapa demikian? Karena itu hanya haram bagi orang tuanya. Ya, bagi orang tuanya. Halal bagi seorang anak, tapi haram bagi orang tuanya. Ya, itu haram bagi orang tuanya. Karena di situ keharamannya bukan keharaman dah. Tapi pengharaman karena yang lain. Yaitu karena sebab. Sebab mendapatkannya. Dan di sini sudah berbeda. Sudah berganti, berubah. Ya, itu haram bagi orang tua yang mencari nafkah dengan cara yang haram. Itu haram bagi dia. Ya, tapi ketika diberikan kepada anak, anak menerimanya dengan cara yang halal. Maka tidak mengapa. Ya, seperti halnya misalkan dulu Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. ketika pernah masuk rumah, kemudian nanya. Apakah ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah. Tidak ada, woyah Rasulullah s.a.w. Rumah tanda Rasulullah s.a.w. Tidak ada yang dimakan ya. Subhanallah. Kemudian nabi bertanya. Itu ada daging di dapur, di panci. Punya siapa? Ya. Kata Aisyah. Itu punya bariroh. Punya bariroh. Ada orang bersodakoh kepada dia. Bariroh itu adalah buddha-nya Aisyah. Buddha-nya Aisyah. Kita tahu bahwasannya nabi itu gak boleh makan sodakoh ya. Makan sodakoh gak boleh. Maka nabi s.a.w. Aisyah gak ngasih itu. Kenapa? Karena dia berpikir itu sodakoh. Nabi gak boleh makan sodakoh. Lalu kata nabi s.a.w. Hiyalaha sodakoh. Itu bagi bariroh sodakoh. Walana hadiyah. Tapi bagi kita itu adalah hadiyah. Ya. Artinya sudah berpindah. Karena sudah berpindah. Dengan cara yang boleh. Yaitu hadiyah. Kalau nabi gak boleh adalah makan sodakoh. Tapi kalau hadiyah boleh. Nah ini sudah berbeda. Nah demikian juga dalam kasus ini. Dalam kasus ini itu haram. Bagi orang tuanya haram. Tapi dia telah sudah berpindah. Berpindah memberikannya kepada sang anak. Dengan cara nafkah. Dengan cara yang halal. Maka bagi sang anak itu adalah diperbolehkan. Ya. Nah ini koidah juga dalam fikir. Yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasannya sesuatu kalau sudah berpindah. Berubah. Ya. Maka berubah pula hukumnya. Berubah pula hukumnya. Wallahu a'lam israq. 6-an telah menarcap oleh zeh wang. Terima kasih.